Nah jadi ketika itu orang tua saya suka bilang atau orang tua nenek saya juga bilang Gini cina, Seorang kadinya woi cina, Sokainunungwan dia dinyama. Ini Kak Riki mau nambahin lagi cerita horor yang ada di wilayahnya. Tapi Kak Riki kan cerita horor banyak nih. Tapi betah. Betah-betah aja sebenernya gak ada apa-apa sih. Gak apa-apa ya. Atau udah bersahabat ya. Walaupun bukan asli orang sana. Jadi saya ingin mendapatkan tentang cerita mistis saya atau horor saya. Jadi waktu itu kan di Kuta itu kan ada tempat berenang namanya itu Cisalada. Kalau orang-orang bilang Cisalada. Kalau sumber air. Kalau orang Kuta bilang itu namanya Kubang. Kalau yang sering orang bilang itu CS. Nah jadi ketika itu orang tua saya suka bilang atau orang tua nenek saya juga bilang. Gini cina. Tung woi cong kadinya woi cina. Sokainunungwan dia dinyama. Sokainunungwan. Waktu itu ada bapak-bapak yang pemancing dua orang. Yang satu orang itu mandi di sana katanya. Mancing dua orang. Satu orang mandi. Satu orang mandi. Sambil nungguin temennya. Sempat viral juga itu. Di Cidahu. Karena memang udah booming lah. Karena Cisalada juga udah terkenal menurutnya. Jadi banyak dikenal juga kejadian di sana. Jadi ketika itu. Yang satu lagi mancing. Yang satu lagi berenang. Yang berenang itu. Teman yang mancing gak tahu kalau yang berenang itu diseret ke dalam. Ke bawah. Oh gitu. Ya. Meninggal gak? Ya meninggal. Waktu itu sampai meninggal. Sampai kalau gak salah. Berapa bulan. Sampai berbulan-bulan. Cisalada gak ada yang ngunjungi. Oh berarti. Temannya itu gak sadar kalau ditarik. Temannya gak sadar kalau temannya udah ditarik ke bawah. Emang dalam. Cukup dalam. Tiga meteran lebih. Setelah itu gimana? Dia tahu gak setelah itu? Ketika itu kan. Si temannya lagi mancing. Yang tentu udah ke bawah. Dia gak tahu kalau temannya udah ditarik ke bawah. Waktu dia panggil temannya. Misalnya kan namanya. Ripki kan misalnya. Ki. Ayo udah beres. Dia gak jawab-jawab. Waktu dilihat ke belakang. Gak ada siapa-siapa. Waktu dilihat ke kolamnya. Ternyata udah. Ngambang. Ngambang. Gak ada. Besok kan kalau orang mati. Suka ngambang. Kalau di air. Dia langsung manggil masyarakat? Ya langsung manggil masyarakat yang orang sana. Langsung dibawa. Gitu ya. Itu ditarik bener tuh? Atau kaku? Atau kaku? Kayak. Siapannya bisa. Kalau. Kayaknya sih. Cina itu. Emang udah ada penunggunya. Kayaknya ditarik ke bawah. Kalau. Soalnya ada bekas di kaki bawahnya. Oh gitu. Ada bekas. Kayak tarikan gitu. Kayaknya dia jadul bisa berenang gitu. Kayaknya. Soalnya kan dia juga udah bisa berenang. Siang. Siang. Waktu siang. Udah mau maghrib sih kayaknya. Udah sekitar jam empatan lah. Kalau mancing siang kan jarang-jarang. Pas malamnya? Hmm. Kalau bapak-bapak itu mancingnya malam. Sempat viral. Pas kejadian itu. Riki kelas berapa? Waktu saya. Kitar kelas 6. M.I. Klas 6. M.I. Masih kelas 6. M.I. saya. Oh pas. Lagi di luar negeri. Ya Allah. Negeri ya. Hahaha. Siir. Sampai berapa bulan itu gak dikunjungi lagi. Karena takut. Lu sih pernah waktu MI sih kesana tuh. Mandi kan? Kubang kan? Kubang namanya? Iya Kubang. Kalau orang lain bilang sih calada sih. CS. Kubang. Tapi sekarang yang mandi masih ada? Kalau sekarang Mas Yulah kan udah lama itu ceritanya. Terjadinya udah lama? Udah lama terjadinya. Lumayan itu. Cukup viral juga waktu itu. Sampai saya juga dimarahi kalau sering kesan. Oh. Gimana? Emang bersih kan airnya? Airnya bersih. Gak pernah surut-surut. Iya. Gak. Gak. Gak.